Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman, masih seputar bahasa Perancis, dan hari ini kita akan membahas mengenai Pasik Komposé secara umum. Apakah teman-teman tahu, kalah Pasik Komposé? Jika belum, aku ada sedikit rangkuman mengenai Pasik Komposé. Yaitu yang pertama, Pasik Komposé digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian di masa lampau atau sebuah kejadian yang sudah selesai. Formulanya cukup mudah, yaitu Subject ditambah dengan Auxiliar dari Avoir dan Être, kemudian ditambah dengan Partisipasi. Nah, perlu diperhatikan, ketika kita menggunakan Auxiliar Être, maka akan ada Accord yang mengikuti Partisipasi. Jika teman-teman belum tahu apa itu Accord, kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi, jangan skip-skip ya. Lanjut. Sebelum kita mulai ke pembahasan, aku ada konjugasi dari Auxiliar, Avoir, dan Être. Aku pikir teman-teman sudah pada tahu, tapi buat teman-teman yang belum, ini dia pembahasannya. Kita mulai dengan verba Avoir. Jika kita mulai ke pembahasan, maka akan juga akan jadi J'ai, tu as, il la, nous avons, vous avez, ils ont. Namun, jika kita menggunakan Être, konjugasi akan menjadi Je suis, tu as, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Untuk teman-teman yang belum mengetahui cara pelafalan bahasa Perancis, aku ada sedikit contoh kasus di sini. Misalnya, pada subjek NU. Jika S bertemu dengan huruf vokal, dia akan dibaca menjadi Z. Jadi, kita bisa ucapkan seperti, nous avons. Namun, ketika S bertemu dengan S, dia akan dibaca S. Nous sommes. Nous avons. Nous sommes. Vous voyez la différence? Aku harap teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini melalui pelafalannya. Dan kita lanjut ke pembahasannya. Passe komposé dengan menggunakan auxiliar avoir. Misalnya, dalam kalimat, Hier, nous avons discuté sur le coronavirus. Kita temukan di sini, subjek yang digunakan adalah NU. Kemudian auxiliarnya adalah avant. Dari avoir, kemudian diikuti dengan partisipasi, discuter. Dalam bentuk infinitifnya, yaitu discuter. Karena kebetulan, pronunciasinya, pelafalannya itu sama, discuter. Jadi, di sini mengindikasikan bahwa kemarin, kami berdiskusi mengenai coronavirus. Jadi, menceritakan sebuah kejadian di masa lampau. Atau sebuah kejadian yang sudah selesai. Kalimat selanjutnya yaitu, ils ont dansé très bien. Kita temukan di sini, subjek yang digunakan adalah orang ketiga jamak, yaitu ils, dengan auxiliarnya, yaitu on, dari avoir, kemudian diikuti oleh partisipasi dansé. Dalam bentuk infinitifnya, dansé. Nah, perlu diperhatikan juga, jika kita menggunakan auxiliar avoir, partisipasinya akan selalu sama. Dan yang berubah, hanyalah auxiliar. Jadi, misalnya, Jadi, partisipasinya akan selalu sama. Yang berubah hanya auxiliarnya aja. Jadi, aku pikir ini akan mudah untuk teman-teman. Selanjutnya, Misalnya, pada kalimat, Elles sont partis. Mereka pergi. Subjek yang digunakan adalah elle, kemudian auxiliarnya yaitu sans, dari être, dengan partisipasi parti, dari partir. Nah, konjugasi ini harus diikuti dengan akor. Karena semua orang di dalamnya adalah perempuan dan jamak, maka kita tambahkan e dan s. Seperti yang aku bilang di awal, Ketika kita menggunakan auxiliar être, maka partisipasi diikuti dengan akor. Sama seperti adjektif. Jadi, ketika dia perempuan, kita tambahkan u. Dan ketika dia jamak, kita tambahkan s. Misalnya, kalau dia semuanya adalah cowok-cowok dan atau partisipannya adalah cewek dan cowok, maka kita gunakan ils sont partis. Tanpa tambahan e, namun kita tambahkan s saja, karena dia jamak. Aku harap sampai sini semuanya bisa mengerti. Dan kita lanjut ke contoh berikutnya. Yaitu, Je suis resté chez moi et je travaille à la maison. Kita lihat, subjeknya ada je, kemudian auxiliarnya suis, dari être, kemudian partisipasi, ada rester, dari infinitif resté, tanpa akor, karena dia masculan, jadi tidak ada akor yang mengikuti di sana. Namun, ketika yang berbicara adalah perempuan, maka kita tambahkan eux setelah partisipasi. Misalnya, Je suis resté chez moi et je travaille à la maison. Jadi, kita tambahkan eux di belakangnya, jika yang berbicara adalah perempuan. Pengucapannya masih sama, namun dalam bahasa tulis, ia akan sedikit berbeda, karena ada akor di sana. Oke, sekian pembahasan untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Jangan lupa, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan au revoir.